Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel sosmedmaster untuk kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya untuk kalian yang ingin mengetahui fungsi dari menu bot italic dan juga underline yang ada di aplikasi atau software microsoft excel atau yang biasa kita kenal dengan ms excel ya jadi disini saya cuman memberikan tutorial kepada teman-teman yang masih pemula di aplikasi microsoft excel jadi untuk kalian yang merasa sudah paham kalian skip saja atau kalian jangan tonton disini saya akan menjelaskan apa sih fungsi dari bot italic dan juga underline yang ada di menu microsoft excel disini untuk microsoft excel jadi kalian itu bisa untuk menjumlahkan data dan angka ya nah disini ada angka yang bisa kalian gunakan tapi disini saya tidak akan menjelaskan bagaimana sih caranya untuk kalian yang ingin menjumlahkan ini karena kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana caranya untuk kalian yang ingin menghitung rumus dari penjumlahan pembagian perkalian pengurangan dan juga perpangkatan di aplikasi microsoft excel nah sekarang saya akan membuat tentang masalah ini ya fungsi dari menu bold italic dan juga underline nah saya contohkan disini ya misalkan saya akan buat namanya angling karma disini saya akan nah disini tulisannya kan tidak tebal ya tapi dia itu agak kurusan nah gimana caranya untuk mempertebal tulisan maka kalian itu tinggal ke bagian menu home disini ada bot ya silahkan di blok seperti ini terus setelah itu klik bold maka sudah otomatis akan lebih kebukan ya daripada biasanya dan lebih tebal pastinya ya dari biasanya untuk tulisannya nah sekarang jadi kalian itu pastinya akan tahu apa sih fungsi dari bold ini atau kita bisa menggunakan ctrl B ya di keyboard kalian ya nanti di tekan ctrl B maka tanpa kalian klik seperti ini akan otomatis menjadi besar seperti ini ya atau lebih tebal pastinya nah sekarang fungsi dari italic kalau kalian klik pada bagian ini dan kita klik seperti ini maka italic itu fungsinya untuk memiringkan tulisan jadi kalau kalian klik pada bagian italic nah disini untuk italic ctrl I ya kalau ctrl I nah ini saya menggunakan ctrl I di keyboard ya maka secara otomatis seperti ini tanpa kalian itu klik disini tapi kalian itu langsung ctrl I dia itu sudah paham bahwa ctrl I itu digunakan untuk kalian yang ingin melakukan yang namanya menu italic ya nah sekarang apalagi fungsi dari U ada garis di bawah ya yang artinya yaitu underline underline itu berarti garis bawah nah misalkan kalau itu mempunyai apa ada nama yang seperti ini ya linggarma tadi terus kita klik pada bagian underline ya atau kita kenal dengan cara yang disini yaitu ctrl U ya nah maka sudah otomatis akan ada garis bawah disini kalau tidak percaya saya akan naikkan ya untuk ini ya biar lebih jelas nah disini ada garis bawah ya nah jadi untuk fungsi dari underline itu yaitu memberikan garis bawah pada tulisan yang kalian sudah buat pastinya ya nah misalkan kalian akan menggunakan keyboard ctrl U ctrl U ctrl U ctrl U nah seperti itu ya nah jadi sekarang pastinya teman-teman sudah paham apa sih fungsi dari B besar terus I miring dan juga U ada garis bawah ya nah jadi B ini berarti board yang artinya bahwa dia itu akan mempertebal tulisan terus italic itu berarti dia itu akan memiringkan tulisan dan U itu biasanya untuk underline yaitu melakukan yang namanya pemberian garis pada bawah tulisan kalian ya nah jadi seperti itu saja ya untuk teman-teman yang ingin mempelajari menu-menu yang ada di microsoft excel sebenarnya ini simple dan juga banyak teman-teman tanpa belajar itu tahu akan tetapi apa namanya itu ada saja ya teman-teman yang masih belum paham apa sih fungsi dari B apa fungsi dari I apa fungsi dari U garis bawah gitu ya jadi sekarang saya sudah jelaskan bahwa B ini berarti board atau mempertebal tulisan I berarti italic atau membuat tulisan itu miring ya dan U garis bawah berarti untuk memberikan garis bawah pada tulisan yang kalian buat seperti ini ya nah sekian dari saya mengenai bagaimana caranya untuk kalian yang ingin mengenal tentang menu-menu yang ada di microsoft excel tentang board italic dan underline wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati